6 kelompok peserta meriakan Lomba Satuan Keamanan Lingkungan atau Sat Kamling, tingkat Kabupaten Kebumen, yang diselenggarakan di Pos Kamling Dukuh Karanganyar, Desa Pekutan RT3 RW1 Kecamatan Mirit, Senin 31 Juli 2023. Hadir dalam penilaian Bupati yang diwakili Staf Ahli Bupati Susilo. Dalam sambutan yang dipacakan Staf Ahli, Bupati mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurut Bupati, Sat Kamling memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Bupati berharap dengan Lomba ini akan menjadi penyembangat berkesadaran pemerintah desa dengan warganya sehingga akan tercipta lingkungan yang kondusif dalam mewujudkan Kabupaten Kebumen yang semarak, sejahtera mandiri berahlak bersama rakyat. Lomba Sat Kamling tingkat Polres Kebumen ini menghadirkan tim penilai dari Polres Kebumen. Ada lima aspek yang menjadi penilaian yaitu sumber daya manusia, sarana-prasarana, kiat operasional, dukungan masyarakat, serta pembinaan Sat Kamling. Nantinya pemenang Lomba akan mewakili Polres Kebumen untuk maju ke tingkat polda. Dari mirip, tim Liputan Rati TV memberitakan.